Kami dari CGI-PR, Tim Gabungan Independen Pencah. Buntut soal pernyataan terbuka pelatih Timnas Indonesia Sinteyong, yang bakal mundur apabila Ketua Umum PSSI meletakkan jabatannya sebagai tanggung jawab tragedi Kanjur Ruhan kini memasuki babak baru. Peluang Sinteyong untuk melepaskan kursi kepelatihan Timnas Indonesia semakin besar, seiring mengemukannya rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjur Ruhan. Ya, TGIPF dalam salah satu kesimpulan laporannya mendesak PSSI untuk bertanggung jawab atas tragedi Kanjur Ruhan. Diketahui oleh Menko Polhukam Mahfud MD, TGIPF Tragedi Kanjur Ruhan merekomendasikan agar semua pengurus PSSI mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Selain itu, TGIPF pula merekomendasikan untuk digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI untuk menentukan pengurus baru asosiasi sepak bola di tanah air. Sebagai mana diketahui, Sinteyong belum lama ini sudah menyatakan siap pamit dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia jika Ketua Umum PSSI Mohamed Iryawan bakal mundur. Pernyataan kontroversial tersebut menjadi bola panas baru dari saga tragedi Kanjur Ruhan yang terjadi di Kanjah sepak bola nasional sejak 1 Oktober 2022 lalu. Hibrah Sinteyong bersama Timnas Indonesia memang sukses mengubah skuad Garuda lebih bertaju dan meniti jalan untuk lebih berprestasi. Setelah 3 tahun menangani Timnas Indonesia, Sinteyong berhasil mengantarkan skuad Garuda sebagai runner-up piala AFF 2020 sekaligus lolos ke piala Asia U20 dan Senior 2023. Namun pernyataan Sinteyong yang membela Iwan Bule telah melukai sebagian pencinta sepak bola, terutama korban tragedi Kanjur Ruhan. Roda sepak bola akan terus bergulir dengan atau tanpa pelatih pujaan dari Korea Selatan itu.